Mungkin bisa dijelasin keperdian dari ayahnya Bang Semi sendiri. Dia pergi semalam jam 23.10, pergi dalam keadaan yang tenang, bisa dibilang tidur kali ya, jadi memang hilang kesadarannya pelan-pelan sampai dia pergi. Jadi nggak yang kesakutan, nggak yang berita, dia perginya nyaki damai. Kalau boleh tahu ada penyakit apa sih? Sebelum itu saya ketemu-sebelah ini memang ada ganser ya, ganser baru-baru. Bulan terakhir ini baru ketahuan dan memang proses jalannya cepat aja, cepat banget gitu. Jadi benar-benar ketahuan, mungkin langsung diindakan-indakan, kemudian juga udah masuk obatnya juga, tapi memang Tuhan berkata lain. Jadi walaupun obatnya udah dimasukin, tapi ternyata memang Tuhan pengennya rumahnya udah jadi di surga. Jadi dia, insya Allah, persis. Cancer itu udah lama, Kak? Cancernya 2 bulan, tapi ternyata memang udah penyebaran. Tapi sebelumnya ada cepat-cepatnya, nggak sih? Tidak ada, jadi memang 15 tahun yang lalu pernah sempat sakit, gitu, cancer colon. Tapi memang udah diambil, udah diambil. Dan nggak ada masalah, nggak pernah sakit apapun, nggak pernah masuk rumah sakit. Pokoknya terakhir, tiba-tiba 2 bulan terakhir, baru ketahuan kalau beliau ternyata ada cancer lagi di parunya, gitu. Jadi dia, memang penyebaran. Masuk rumah sakit berarti hari apakah? Masuk rumah sakitnya udah keluar masuk sih sebenarnya. Udah keluar masuk, sebelumnya udah masuk. Terus udah sempat keluar, karena memang dia nggak mau ada tindakan-tindakan gimana-gimana. Jadi sempat keluar, terus dia sempat memang berop lagi. Jadi akhirnya kita masuk lagi, sempat masuk ICU. Udah sempat keluar ICU juga. Masuk ICU lagi, keluar ICU lagi. Sampai akhirnya kemarin, obat cancernya juga udah masuk. Akhirnya, barunya. Malam 2 hari di rumah, baru beliau terakhir. Ternyata maunya pergi dari rumah. Dari Bang Semi sendiri, kesedihannya seperti apa sekarang? Kesedih ya, pasti patah hati, sedih banget. Karena memang beliau itu sosok yang, apa ya, yang diidolakan kita semua, anak-anaknya. Memang sebaik itu. Badan-badan orang tua yang buja bersama banget. Yang luar biasa banget, jadi dia hilangkan banget sih. Bang Semi masih manggung ya? Iya, dia masih manggung. Masih berat banget gitu ya, maksudnya udah lagi begini. Tapi dia tetap harus selesaiin penerjaan ya. Tapi ya gak ada pilihan, mau gak mau dia tetap harus bersama. Jadi dia tetap berangkat. Besok pagi dia berangkat. Ini berat gak sih buat kaseh ini, maksudnya, meninjalkan kondisi seperti ini gitu? Berat banget lah. Dia tidur semalam aja, dia sampai ngigol, nangis di tidurnya. Masih berat lah, berat banget. Dari kakak pribadi, mungkin ada perkataan dari almarhum yang masih kakak kenang banget dan kakak... Terakhir memang sebelum dia masih di rumah sakit, dia sempat muli, sebetulnya dia bilang, Papa help me, eh Papa bersyukur sama Tuhan, anak-anaknya bersama semuanya. Bisa saling jaga gitu, saling topang. Jadi dia udah bahagia gitu. Jadi gue bersyukur. Aduh, sebetulnya berapa? 82, bulan depan. Dari tahun kemarin dalam kemeraihkan besar. Terakhir. Iya, bener. Terus mendingin akan mencapai anaknya. Anaknya dia semi-impa. Tiga bersaudara. Cucu aja... Tidak ada di atas semua. Tidak ada di atas semua. Tidak ada di atas semua. Jadi gimana sih? Deket banget. Cucu-cucunya tuh semua paling sayang banget. Emang mau opung dolinya. Memang dia tuh sosok yang menyenangkan. Jadi anak-anak tuh nyaman gitu. Kalo di samping opungnya tuh nyaman banget. Dan memang kan rumah kita tuh samping-sampingan. Jadi dia sering main ke rumahku. Sore-sore ntar udah duduk di ruang tamu. Udah main dengan anak-anak. Jadi kayaknya lo sedeket itu sih. Artinya Bang Semih juga banyak memulakan waktunya bersama almarhum ya? Ya pasti kan rumah kita udah paling denget ya. Jadi apa-apa ya pasti kan kita yang paling pertama gitu. Terakhir Kak mungkin doa buat almarhum? Doanya Bapak tenang disana. Kita semua disini udah ikhlas. Kita udah berseramat banget. Kami kita percaya akan tetap lagi Tuhan yang terbaik. Bapak udah di tempat paling indah. Rumahnya disurga udah jadi. Jadi tenang aja. Nggak usah mikirin kita. Kita selalu jaga disini. Jadi Bapak yang tenang aja.